Menko Polukap Mahfud MD menyatakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat selama pandemi COVID-19 harus cepat dan tepat sasaran. Namun, yang paling ditamakan yakni harus cepat. Mahfud mengatakan jika hanya ada salah satu pilihan, maka bantuan sosial harus dibagikan secara cepat untuk permasalahan penggunaan KTP sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial, menurutnya bisa dilakukan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, bantuan sosial. Kebijakan ketika itu bantuan sosial. Presiden mengatakan harus cepat dan tepat, tetapi jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat, maka Presiden minta agar cepat. Nah, dulu semuanya segera diberi. Soal pembuhuannya nanti, administrasi mungkin karena banyak orang tidak punya KTP, tidak jelas rumahnya, tapi jelas-jelas membutuhkan cepat diberi. Nah, nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan kartu penduduk dan alamat yang jelas sebagai prasarat untuk mendapatkan itu. Nah, itu terutama bagi miskin-miskin, kaum miskin di perkotaan. Mahfud mengatakan, terpenting masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial harus segera diberikan. Dari Jakarta, Vitar Fiski melaporkan.